Di video kali ini aku tuh bakal bagiin lagi 5 addon yang menarik dan keren untuk MCPE kalian guys, part ke 7. Jadi langsung aja kita ke inti videonya, let's go! Oke, jadi untuk addon pertama adalah addon transformer. Jadi kalian bisa menjadi robot yang bisa berubah-berubah gitu cuy, kayak yang ada di filmnya ya. Total ada 3 robot, yang paling kutahu cuma Optimus doang, yang lainnya kagak tau. Nah yang pertama ini ada maksimal, wih ini robot gorilla guys ya. Kalau berubah jadi robot, seperti ini temen-temen. Yang kedua ada Optimus Prime, nah ini pasti udah familiar banget ya gen guys. Kalau berubah jadi mobil, seperti ini. Keren sih ini, tapi kok jadi kecil ya? Yang terakhir ada Terror Cons, yang ini jadi keliatan agak sangar gitu ya, soalnya warna hitam robotnya. Dan kalau jadi mobil, tampilannya seperti ini. Mirip sama mobil Optimus, tapi yang gak mirip-mirip amat lah. Jadi seperti itulah untuk addon yang pertama cuy. Addon kedua adalah addon auto inventory. Nah bisa dibilang addon ini akan mempermudah survival kalian. Soalnya saat kalian lagi nebang kayu kayak gini, maka kayunya bakal otomatis masuk ke inventory kalian guys. Walaupun dari jauh, tetap bisa masuk secara otomatis ya. Di saat mining juga sama guys, diamondnya bakal masuk secara otomatis ke inventory kalian. Wih pun juga bisa banget guys. Pokoknya addon ini bisa mempermudah kalian ya, biar lebih cepat aja gitu. Ngambilin berry dari jauh pun berry-nya bakal otomatis masuk guys. Enak banget sih ini. Jadi seperti itulah untuk addon yang kedua cuy. Addon ketiga adalah addon custom OP villager. Nah addon ini akan menambahkan beberapa villager baru yang overpower guys. Nah ini ada fire villager. Ya dia menjual daging bakar bahkan sampai nederah cuy. Lalu ada end villager, buset dia bakal jualan end portal. Dan juga ada elytra. Terus ada nether villager, ya dia menjual yang berkaitan sama nederah ya guys. Lalu ada iron villager, ya dia jualan yang berkaitan sama iron pastinya. Lalu ada lapis lazuli villager, wih dia jualan armor nederah cuy. Bahkan udah di enchant juga. Terus ada dirt villager, dia menjual kayu, batu dengan sangat murah temen-temen. Lalu ada emerald villager, ya dia jualan emerald. Dan satu item baru, yaitu emerald wand. Item ini overpower parah guys. Dan tongkat ini memiliki kekuatan mengubadar menjadi blok emerald cuy. Jadi kayak mendadak ini mah. Terus ada redstone villager. Dia menjual redstone, tnt, dan satu item baru lagi. Tnt wand namanya, atau tongkat tnt. Tongkat ini bisa membuat super duper power ledakan yang sangat besar. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini besar banget cuy ledakannya, asli. Lalu ada gold villager. Nah, villager ini menjual gold dan item baru, yaitu golden wand. Tongkat ini hampir sama kayak tongkat emerald tadi. Bedanya, ini bisa mengubah dirt menjadi gold block ya guys ya. Dan yang terakhir ada diamond villager. Ya, dia menjual barang-barang yang berkaitan sama diamond pastinya. Semua villager yang tadi ku sebutkan bisa di crafting semua guys. Jadi ini addon ketiga mantep lah ya kan. Addon keempat adalah addon instant bridge. Sesuai namanya, kalian bisa membuat jembatan secara instan dan cepat di MCPA guys. Cara craftingnya itu gampang banget. Cuman perlu satu iron ingat sama dua kayu plank. Kayunya bebas, mau pakai kayu yang mana. Kecuali kayu cherry, soalnya gak ada guys. Cara pakaiannya itu gampang banget. Eh, bentar salah. Nah, kayak gini. Lalu kalian tinggal klik aja dan secara tiba-tiba jembatannya langsung muncul guys. Jembatan ini panjang ya guys ya. Bahkan ini sampai masuk ke dalam lubang cuy. Cara hilanginnya gampang. Tinggal hancurin aja jembatan yang di awal dan otomatis semuanya juga bakal hancur. Jembatan ini juga ada batasnya ya guys. Jadi jangan kira tak ada batasnya cuy. Jadi kalian bisa akal-akalin dengan cara letakkan lagi jembatan di ujungnya. Dan kalian tekan lagi, maka bakal panjang lagi guys jembatannya ya. Nah, buset ini udah kayak jalan tol aja panjangnya segini. Jadi seperti itulah untuk add-on yang keempat teman-teman. Add-on kelima adalah add-on simple backpack. Pertama, kalian harus crafting dulu backpack glove sama backpacknya guys. Atau tasnya lah ya kan. Cara pakaiannya gampang. Letakkan tasnya seperti ini. Lalu letakkan barang-barang yang ingin kalian masukkan ke dalam tas. Habis itu, pegang glove backpacknya agar tasnya bisa kalian rangkul kemana-mana teman-teman. Dan seperti ini tampilannya kalau dilihat dari belakang cuy. Gimana? Keren kan? Cara pakaiannya simple. Jadi nih add-on cocok buat kalian yang gak mau pusing kepala ya. Buset dah, setiap review add-on aku pasti ketemu village guys. Hoki banget nih. Jadi seperti itulah untuk add-on yang kelima teman-teman. Nah, itulah 5 add-on yang menarik dan keren untuk MCPL kalian hari ini. Kalian suka add-on keberapa guys? Komen di bawah ya. Akhir kata aku ucapkan makasih dan nonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, komen, kalau bisa subscribe kali ya. Udah gitu aja sih guys. Thank you. Sampai jumpa.